Ganjar Pranowo rupanya cinta sekali dengan budaya lokal. Dia punya ide menarik, menyelenggarakan festival Blankon setiap tahun. Ide muncul di kepalanya gara-gara kesuksesan Blankon Fest 2022 di rumah dinas Wali Kota Solo, Logi Gandrum. Ada dua manfaat bisa dicapai. Di satu sisi, acara ini bisa menjadikan anak muda mencintai budayanya. Di sisi lain, acara ini bisa menghidupkan bisnis pakaian tradisional yang sebagian besar UMKM. Blankon adalah penutup kepala laki-laki khas Jawa. Bentuknya bulat, mirip kupluk dengan hiasan kain batik atau lurik. Mulanya, Blankon berbentuk seperti ikat kepala dan cara pakainya pun tergolong rumit. Belakangan, diciptakanlah ikat kepala yang siap pakai. Banyak orang menganggap hanya ada satu jenis Blankon, padahal bentuk, warna, dan motifnya bisa beragam. Dan masing-masing memiliki filosofi dan menunjukkan usia tertentu. Blankon Solo misalnya tidak menggunakan mondolan, melainkan hanya datar saja di bagian belakangnya. Blankon hanya diikatkan jadi satu dengan cara mengikatkan dua pucuk helai di kanan dan kirinya. Ini berbeda dengan Blankon Jogja yang memiliki ciri khas mondolan di bagian belakang. Penggunaan mondolan ini pun memiliki filosofi. Ini dikaitkan dengan masyarakat Jawa yang pandai menyimpan aib dan rahasia diri sendiri maupun orang lain. Blankon dengan mondolan besar untuk anak muda, sedangkan Blankon dengan mondolan kecil untuk orang tua. Blankon Fest 2022 merupakan upaya untuk menghidupkan tradisi Jawa. Festival ini erat kaitannya dengan kewajiban memakai busana daerah di hari tertentu. Peraturan ini ternyata menghidupkan kembali industri Blankon. Ganjar melihat peluang ini untuk lebih memajukan para pengrajin di kota itu. Dukung Blankon Fest untuk dukung budaya, dukung UMKM. Jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya!